selamat datang di osos channel guys setelah kepergian yundo dari sisi tae kyung tae kyung sangat hancur itu juga yang dirasakan oleh gyum sil walau kita tahu kalau gyum sil dulunya tak suka sama yundo namun sekarang gyum sil merasa kehilangan yundo guys sementara itu ada gyum sil yang tengah bersama yunwo disini yunwo cerita pada gyum sil kalau sojung pernah melihat yundo di rumah sakit dan yunwo bilang kalau tae kyung pernah tanya bagaimana cara merawat bayi yang berumur 7 bulan dan guys disini mereka curiga kalau yang ditanyakan tae kyung adalah putri yundo kalau dilihat dari umur bayi itu jadi gyum sil yakin itu adalah bayi yundo apalagi yunwo bilang kalau sojung yung pernah melihat yundo di rumah sakit dan selanjutnya ada yundo dan tae kyung yang tengah bersama di rumah tae kyung mereka tampak bahagia tampaknya gas mereka sudah balikan ya dan tiba-tiba saat mereka asik ngobrol terdengar suara gyum sil dan saat dicek ternyata benar gas ada gyum sil di luar lalu bergegas yundo disuruh masuk ke dalam kamar oleh tae kyung alasan mereka tak ingin diketahui orang lain karena ingin mendapatkan restu dulu dari semua keluarga dan guys setelah yundo masuk di kamar tae kyung membuka pintu untuk gyum sil dan disini gyum sil duduk ia pun berbincang dengan tae kyung ia bilang ia ingin kalau tae kyung kembali lagi bersama yundo dari dalam kamar yundo hanya mendengarkan obrolan mereka namun gyum sil tampak curiga karena tae kyung tampaknya ingin gyum sil cepat pulang dan guys takdir tak memihak yundo dan tae kyung saat gyum sil mau pulang hanul menangis dan alangkah kagetnya tiba-tiba gyum sil ingin langsung memeriksa tangisan bayi itu yang bersumber dari dalam kamar dan guys walau dijaga tae kyung gyum sil tetap memaksa ingin memeriksa kamar itu yundo panik dan tiba-tiba pintu terbuka yundo dan gyum sil sama-sama kaget mereka tak menyangka akan bertemu secepat itu dan guys semoga habis ini gyum sil bisa menerima yundo dengan tulus ya nah itu yang bisa osin bagikan jangan lupa ya komen di kolom komentar kamsahamnida bye bye